Lebih dari 50 orang ditangkap dalam penggerbekan narkoba di dua lokasi di Jakarta, di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi mendapati ruang kontrol yang digunakan bandar narkoba untuk memantau pergerakan warga dan aparat polisi yang melakukan penggerbekan. Ratusan warga tumpah ruah menyaksikan penggerbekan narkoba di kawasan padat penduduk Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa emak-emak bahkan meneriaki pelaku yang ditangkap dan dibawa dengan kendaraan polisi. Penggerbekan dilakukan di beberapa rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. 26 tersangka ditangkap, 4 diantaranya wanita dengan barang bukti 20 kilogram sabu. Beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah. Sementara itu di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 31 orang pengguna dan pengedar narkoba ditangkap beserta barang bukti ratusan gram sabu dan tembakau sintetis. Mereka ditangkap dalam penggerbekan di beberapa rumah yang dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Yang mengejutkan, polisi juga menemukan sebuah ruangan ukuran 3x3 meter yang dijadikan ruang kontrol. Di dalam ruangan ditemukan dua monitor, kamera drone, empat kamera CCTV dan alat dekoder. Di ruangan inilah bandar narkoba memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari, termasuk jika sewaktu-waktu ada penggerbekan oleh aparat kepolisian. Prosesnya, prosesnya mereka amankan dengan cara kalau ada penangkapan, mereka terlebih dahulu naikkan drone ini. Drone ini termonitor dari layar monitor yang berita secara. Dalam penggerbekan, polisi juga menyita senapan angin, empat airsoft gun, amunisi, 25 senjata tajam, dan petasan serta sebuah mesin hitung uang. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.